Dan untuk mengetahui informasi terkini, jelang puncak ibadah haji 2022, kami sudah bergabung dengan wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat pagi Mas Revo, menjelang puncak ibadah haji 2022 bagaimana kondisi Anda dan juga bagaimana kondisi jemaah haji dan apa saja yang harus diperhatikan jemaah saat buku di Arafah nanti? Saat ini kondisi saya, alhamdulillah, saya lebih sehat berkaitan jemaah haji yang berada dalam komunikasi pemimpin saya. Walaupun memang ada beberapa jemaah haji antara rakyat ini yang melintangkan kondisi jemaah haji yang ada dalam pemimpin kami, kemungkinan sakit patut pilih ini memang karena kemungkinan cuaca yang juga ekstrim antara kegiatan air dengan Arab Saudi. Seperti diketahui, di Arab Saudi ini dalam kondisi sehari-hari, dalam hari-hari ini, cuaca bisa mencapai 38 sampai 40 derajat celcius. Bahkan, dik的话, deprediksi bisa mencapai angka biasa perdeksius. jika kemarin saya juga berada kesempatan untuk menunjungi Padang Arafah melihat kesiapan bagaimana tenda-tenda di Padang Arafah. Sejauh ini di tenda-tenda di Padang Arafah sudah siap untuk menyambut kedatangan para jamaah haji dari seluruh dunia tinggal beberapa dibaktap yang nantinya akan kami tempati misalnya tenda-tenda sudah dipersiapkan dan tinggal renovasi kecil seperti misalnya menambah ases untuk penel-tenda bagi masing-masing rombongan Baik, Mas Revo melihat cuaca panas yang cukup ekstrim dan juga melihat masih di tengah wabah COVID-19 juga, apa saja yang sudah disiapkan oleh pihak terkait yang terlibat untuk membantu menyiapkan operasional penyelenggaraan ibadah haji di sana Ya, rata-rata di tenda-tenda di tenda-tenda maktab di Padang Arafah sudah bisa bersiapkan peningin sehingga hal ini juga bisa membantu jamaah untuk mengatasi cuaca panas memang dari pihak penyelenggaraan sendiri ini juga mengkhawatirkan hal yang sama bahwa tantangan paling besar adalah suhu yang cukup panas bagi para jamaah terutama mungkin bagi tempat-tempat seperti kita ya seperti kita di Indonesia yang tidak terbiasa dengan suhu di atas 40% Celsius maka dari itu alat peningin udara di tiap sudah dipersiapkan demikian pula dengan kipas angin yang bisa menyemprotkan atau misi cairan ya untuk meningginkan suasana di sekitar tempat-tempat minum dispenser minum juga dipersiapkan di banyak titik sehingga jamaah bisa mengambil air untuk agar terhindar dari dehidrasi siapannya sendiri bagi para jamaah memang potikas-potikas kesehatan menghimbau supaya jamaah haji Indonesia mengforsir kegiatan ibadah pada hari ini seperti ini banyak jamaah memang kita berada di tanah suci bahwa para jamaah haji ini memang ingin sekali memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan melaksanakan ibadah maksimal mungkin malah memang hal ini membuat jamaah lupuhnya misalnya beberapa kali dalam sehari misalnya nah ini yang yang dihimbau oleh petikas kesehatan supaya jamaah tetap menjaga kesehatan menjaga kondisi tubuh supaya tetap fit APN sehingga nanti pelaksanaan cukup ya rapah dan masing-masing jamaah masih sehat dan kuat baik terima kasih wakil pemimpin dan redaksi CNN Indonesia Revol Lucy Riza atas laporan Anda selamat bertugas kembali selamat menikmati